Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Surahli Saudari Wayasyir Ali Amri Anak-anakku kelas 9 yang berbahagia Pada kesempatan pagi hari ini Kita bertemu muka kembali Dalam materi bahasa Indonesia kelas 9 Mudah-mudahan pertemuan kita ini nanti Bisa membawa manfaat Barokah dunia akhirat Amin Anak-anakku yang saya cintai Pada pagi hari ini Materi kita yaitu Tektor Pen Sebelum Kita memasuki pada materi Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar Pembelajaran kita hari ini bisa lancar Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu binlahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabi yawwa rasula Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Wajalni minas sholihin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih anak-anakku Hari ini Materi Tekster Pen Kita awali Dengan kompetensi dasar Yang pertama yaitu Kompetensi pengetahuannya Yaitu Mengidentifikasi unsur pembangun Karya sastra Dalam teks cerita pendek Yang dibaca Atau didengar Kemudian Untuk KD Keterampilannya Yaitu menyimpulkan Unsur-unsur pembangun Karya sastra Dengan bukti yang mendukung Dari cerita pendek Yang dibaca Atau didengar Anak-anakku Perlu diketahui Bahwa Unsur intrinsik Maaf disitu Salah tulis Intrinsik Seharusnya Bukan intrinsik Intrinsik Kurang huruf R Unsur yang membangun Unsur Atau unsur intrinsik Yaitu Unsur yang membangun Karya sastra Dari dalam Unsur-unsur intrinsik Karya sastra ini Meliputi Enam Bisa juga tujuh Sebetulnya Yang ketujuh itu adalah Gaya bahasa Yang pertama adalah tema Kedua adalah amanat Tiga Alur atau plot Empat Perwatakan Atau penokohan Lima Latar atau setting Enam adalah sudut pandang Atau point of view Nah dari Keenam unsur Kita kupas Satu persatu Pengertiannya Atau Maknanya Unsur-unsur intrinsik Yang pertama adalah tema Apa itu tema? Tema adalah Suatu yang menjadi Pokok masalah Atau pokok pikiran Bisa juga Bisa juga Sebagai pokok Pembicaraan Dari pengarang Yang ditampilkan Dalam karangannya Ini adalah tema Yang kedua Adalah amanat Amanat itu adalah Pesan atau kesan Yang dapat memberikan Tambahan pengetahuan Pendidikan 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 Dan sesuatu Yang bermakna Dalam hidup Yang memberikan Penghiburan Kepuasan Dan kekayaan Batin Kekayaan batin Kita terhadap hidup Jadi begini Maksudnya Amanat itu adalah Pelajaran Yang bisa kita ambil Dari Sebuah kisah Yang akan Ditampilkan Nanti Kemudian yang ketiga Adalah plot Atau alur Pengertiannya Adalah Jalan cerita Atau rangkaian Peristiwa Dari awal Sampai akhir Ini adalah Plot Atau alur Rangkaian Peristiwa Jadi mungkin Peristiwanya Dari pagi Itu apa Terus siangnya Dan seterusnya Ini adalah Rangkaian ceritanya Kemudian Tahap-tahap Alur Yang pertama Di sini Tahap Perkenalan Atau eksposisi Adalah Tahap Permulaan Suatu cerita Yang dimulai Dengan Suatu Kejadian Tetapi Belum ada Ketegangan Perkenalan Para tokoh Atau reaksi Antar pelaku Bisa berupa Pengembaran fisik Dan pengembaran Tempat Ini adalah Tahap alur Kemudian Tahap Pertentangan Konflik Di sini Adalah Tahap Di mana Mulai Terjadi Pertentangan Antara Pelaku-pelaku Atau Titik Pijak Menuju Pertentangan Selanjutnya Konflik Ini ada Dua Ada Konflik Internal Adalah Konflik Yang terjadi Dalam diri Tokoh Kemudian Konflik Eksternal Itu Konflik Yang terjadi Di luar Tokoh Atau Konflik Tokoh Dengan Tokoh Konflik Tokoh Dengan Lingkungan Konflik Tokoh Dengan Alam Konflik Tokoh Dengan Tuhan Dan Lain Lain Ini adalah Konflik Eksternal Kemudian Tahap Penanjakan Konflik Atau Yang disebut Komplikasi Adalah Tahap Di mana Ketegangan Mulai Terasa Semakin Bergembang Dan rumit Nasib Pelaku Semakin Sulit Diduga Serba Samar Samar Ini adalah Penanjakan Konflik Ini Bisa Juga Dikatakan Sebagai Mulainya Munculnya Masalah Ini tahap Penanjakan Konflik Yang keempat Adalah Tahap Klimaks Tahap Klimaks Ini adalah Tahap Di mana Ketegangan Mulai Memuncak Perubahan Nasib Pelaku Sudah Mulai Dapat Diduga Kadang Dugaan Itu Tidak Terbukti Pada Akhir Cerita Ini Tahap Klimaks Jadi Puncak Puncak Permasalahan Ibarat Kalau Kita Itu Bercerita Tentang Anak Muda Yang Klimaks Itu Tinju Ini Tahap Pada Klimaks Atau Perkelayan Yang Sangat Sadis Atau Bagaimana Ini Tahap Klimak Ini Apabila Itu Kisah Kisah Yang Sangat Menyerukan Kemudian Tahap Penyelesaian Di Sini Adalah Tahap Akhir Cerita Pada Bagian Ini Berisi Penjelasan Tentang Nasib Nasib Yang Dialami Tokohnya Setelah Mengalami Peristiwa Puncak Itu Ada Pula Yang Penyelesaiannya Diserahkan Kepada Pembaca Jadi Akhir Ceritanya Menggantung Tanpa Ada Penyelesaian Ini Ada Kalanya Tahap Penyelesaian Ini Bisa Dikatakan Happy Ending Atau Bagaimana Jadi Berakhir Dengan Bahagia Atau Berakhir Dengan Kesedihan Yang Mendalam Dan Sebagainya Ini Tahap Penyelesaian Kemudian Selanjutnya Kita Masuk Pada Unsur Intrinsik Yang Ke Empat Alur Yaitu Jalan Cerita Disini Macam-macamnya Ada Alur Maju Ada Mundur Ada Alur Gabungan Kita Kopas Satu Persatu Apa Itu Alur Maju Alur Maju Adalah Peristiwa Peristiwa Yang Diutarakan Mulai Awal Sampai Akhir Masa Kini Menuju Masa Datang Ini Adalah Alur Maju Ibaratnya Kalau kita Bercerita Tentang Peristiwa Pagi Siang Sore Malam Ini Urut Dari Pagi Hingga Malam Ini Diceritakan Secara Urut Pagi Siang Sore Malam Ini Urut Ini Namanya Maju Kalau Mundur Ini Berarti Kebalikannya Peristiwa Peristiwa Yang Menjadi Bagian Penutup Diutarakan Terlebih Dahulu Atau Masa Kini Baru Menceritakan Peristiwa Peristiwa Pokok Melalui Kenangan Masa Lalu Salah Satu Tokoh Kemudian Kemudian Yang Ketiga Alur Gabungan Atau Campuran Adalah Peristiwa Peristiwa Pokok Diutarakan Ini Campuran Peristiwa Pokok Diutarakan Dalam Pengutaraannya Peristiwa Pokok Pembaca Diajak Mengenang Peristiwa Peristiwa Yang Lampau Kemudian Mengenang Peristiwa Pokok Yang Dialami Oleh Tokoh Utama Lagi Ini Adalah Alur Kemudian Selanjutnya Perwatakan Atau Penokohan Penokohan Adalah Bagaimana Pengarang Melukiskan Watak Tokoh Ini Adalah Penokohan Ada Tiga Cara Untuk Melukiskan Watak Tokoh Yang Pertama Disebut Dengan Cara Analitik Analitik Ini Adalah Pengarang Langsung Menceritakan Watak Tokoh Contohnya Begini Siapa Yang Tidak Kenal Pak Edi Yang Lucu Periang Dan Pintar Meskipun Agak Pendek Justru Melengkapi Sosoknya Sebagai Guru Yang Diidolakan Siswa Lucu Dan Penyayang Nah Ini Berarti Pengarang Itu Menceritakan Watak Tokoh Pak Edi Secara Langsung Pak Edi Ini Sudah Terlihat Ditulis Wataknya Lucu Periang Pintar Penyayang Dan Sebagainya Disampaikan Langsung Oleh Pengarangnya Berarti Ini Adalah Yang disebut Dengan Analitik Dengan Cara Analitik Kemudian Yang kedua Ini adalah Dengan Cara Dramatik Apa Itu Cara Dramatik Disini Dramatik Ini adalah Pengarang Melukiskan Watak Tokoh Dengan Tidak Langsung Bisa Melalui Tempat Tinggal Lingkungan Percakapan Atau Dialog Antartokoh Perbuatan Fisik Dan Tingkah Laku Komentar Tokoh Lain Terhadap Tokoh Tertentu Dan Jalan Pikiran Tokoh Ini Ini Adalah Dramatik Contohnya Begitu Memasuki Kamarnya Begitu Memasuki Kamarnya Yayuk Pelajar Kelas 1 SMA Itu Langsung Melimpar Tasnya Ke Tempat Tidur Dan Membaringkan Dirinya Tanpa Melepaskan Sepatu Terlebih Dahulu Ini Berarti Cara Pengarang Menyampaikan Watak Tokoh Ini Dengan Cara Dramatik Dengan Atau Melalui Tingkah Laku Tokohnya Kemudian Yang ketiga Yaitu Dengan Cara Campuran Adalah Gabungan Antara Analitik Dan Dramatik Pelaku Dalam Cerita Dapat Berupa Manusia Binatang Atau Benda-benda Mati Yang Diinsankan Selanjutnya Kita Memasuki Pada Pelaku Atau Tokoh Dalam Cerita Disini Ada Beberapa Pelaku Yang Pertama Adalah Pelaku Utama Yaitu Pelaku Yang Memegang Peranan Utama Dalam Cerita Dan Selalu Hadir Atau Muncul Pada Setiap Satuan Kejadian Ini Adalah Pelaku Utama Misalkan Tokohnya Yang Sering Muncul Dan Disebut Namanya Yaitulah Yang Menjadi Pelaku Utama Kemudian Pelaku Pembantu Adalah Pelaku Yang Berfungsi Membantu Pelaku Utama Dalam Cerita Bisa Bertindak Sebagai Pahlawan Mungkin Juga Sebagai Penentang Pelaku Utama Tinggal Melihat Ceritanya Yang Ketiga Pelaku Protagonis Adalah Pelaku Yang Memegang Watak Tertentu Yang Membawa Ide Kebenaran Dalam Kurung Disini Mungkin Jujur Setia Baik Hati Dan Lain Yang Keempat Adalah Pelaku Antagonis Antagonis Yaitu Pelaku Yang Berfungsi Menentang Pelaku Protagonis Yang Menentang Pelaku Yang Baik Mungkin Disini Orangnya Suka Menjadi Seorang Penipu Pembohong Dan Lain Lain Kemudian Yang Ketiga Pelaku Tritagonis Tritagonis Penengah Maaf Ini Tidak Ada Penjelasannya Penengah Antara Pelaku Protagonis Dan Antagonis Kemudian Yang Kelima Latar Atau Setting Adalah Sesuatu Atau Keadaan Yang Melingkupi Pelaku Dalam Sebuah Cerita Macam Macam Latar Disini Ada Latar Tempat Adalah Latar Dimana Pelaku Berada Atau Cerita Terjadi Mungkin Di Sekolah Di Kota Di Ruangan Di Sawah Dan Sebagainya Kemudian Yang Kedua Latar Waktu Adalah Kapan Cerita Itu Terjadi Pagi Apakah Siang Atau Malam Kemarin Besok Dan Lain Lain Ini Adalah Waktu Kemudian Latar Suasana Adalah Dalam Keadaan Dimana Cerita Itu Terjadi Bagaimana Bukan Dimana Tapi Bagaimana Cerita Terjadi Sedih Gembir Dingin Damai Sepi Dan Lain Yang Keenam Sudut Pandang Pengarang Sudut Pandang Adalah Posisi Kedudukan Pengarang Dalam Membawakan Cerita Disini Sudut Pandang Yang Pertama Sudut Pandang Orang Kesatu Adalah Pengarang Berfungsi Sebagai Pelaku Yang Terlibat Langsung Dalam Cerita Terutama Sebagai Pelaku Utama Atau Pelaku Utamanya Disini Bisa Atau Sering Menggunakan Kata Aku Dalam Ceritanya Atau Tokohnya Menggunakan Kata Aku Kalau Tidak Aku Ya Saya Mungkin Kata Ganti Orang Pertama Jama Misalnya Kami Atau Mungkin Kita Ini Sudut Pandang Orang Pertama Atau Kesatu Yang Kedua Sudut Pandangnya Sudut Pandang Orang Ketiga Yaitu Pengarang Berada Di Luar Cerita Ia Menuturkan Tokoh Tokoh Di Luar Tidak Terlibat Dalam Cerita Pelaku Utamanya Mungkin Atau Dalam Tek Ceritanya Biasanya Menggunakan Kata Iya Dia Atau Mungkin Mereka Kata Ganti Orang Ketiga Jama Mungkin Nama Nama Lain Nama Orang Mungkin Doni Mungkin Edi Mungkin Agus Dan Sebagainya Itu Jadi Nama Nama Orang Itu Masuk Pada Sudut Pandang Orang Ketiga Selain Unsur Intrinsik Bahwa Karya Yang berupa Cerpen Itu Bisa Dibangun Dari Unsur Ekstrinsik Unsur Ekstrinsik Adalah Unsur Yang Membangun Karya Sastra Dari Luar Nah Unsur Ekstrinsik Itu Apa Saja Disini Adalah Latar Belakang Penciptaan Yaitu Kapan Karya Sastra Tersebut Dicaptakan Mungkin Begini Maksudnya Ketika Ada Sebuah Cerpen Yang Terkait Dengan Corona Berarti Pada Latar Belakangnya Pada Saat Ada Peristiwa Ini Covid Atau Corona Ini Misalkan Seperti Itu Kemudian Kondisi Masyarakat Pada Saat Karya Sastra Diciptakan Ini Unsur Ekstrinsik Yang Kedua Kondisi Masyarakat Pada Saat Karya Sastra Diciptakan Adalah Keadaan Masyarakat Baik Itu Ekonomi Sosial Budaya Politik Pada Saat Karya Sastra Diciptakan Nah Ini Mungkin Kalau Tadi Saya Mengatakan Atau Mencontohkan Latar Belakangnya Penciptaan Ini Karena Adanya Corona Atau Wabah Corona Mungkin Kondisi Masyarakat Pada Saat Itu Ekonominya Ya Agak Lemah Ini Mungkin Seperti Itu Yang Dimaksudkan Kemudian Pandangan Hidup Pengarang Atau Latar Belakang Pengarang Yang Melatar Belakangi Pengarang Menciptakan Atau Karya Sastra Yang Ini Terkait Dengan Corona Mungkin Disini Pandangan Hidup Selanjutnya Ini Ada Contoh Penggalan Cerpen Analisis Unsur Intrinsik Penggalan Cerpen Berikut Maaf Ini Ada Tulisannya Yang Salah Saya Bacakan Penggalannya Cerpen Disinilah Ayah Dulu Mengajariku Berenang Mengajariku Bunyi Gemeletar Punggung Buaya Lapar Dan Kecipak Anak-anak Ikan Kemuring Disini Juga Ayah Mendidikku Membedakan Suara Kata Daun Dan Suara Keciap Ular Manau Yang Menyaru Suara Kata Untuk Melahapnya Sering Aku Dan Ayah Menyusupi Celah-celah Nifah Atau Disini Pohon Palem Menyelam Di bawah Gemerisik Pelepahnya Saling Menguji Ketahanan Dengan Tidak Bernafas Lamunanku Buyar Ketika Telapak Kakekku Yang Mencelup Air Di Kerumuni Ikan Nari Dan Batu Tempat Aku Duduk Tidak Tersinari Lantaran Matahari Hampir Tenggelam Nah Penggalan Ini Anak-anak Apabila Kita Analisis Atau Kita Cari Unsur Intrinsik Disini Mungkin Temanya Adalah Sebuah Kenangan Latarnya Atau Yang Tempat Yang Bagian Tempat Ini Mungkin Danau Atau Mungkin Ditelaga Waktunya Sore Hari Nah Waktu Sore Hari Ini Anak-anak Dijelaskan Dari Kata-kata Matahari Hampir Tenggelam Matahari Hampir Tenggelam Itu kan Berarti Kan Sore Kemudian Suasananya Adalah Tenang Ini Bagian Latar Kemudian Bagian Tokoh Tokoh Berarti Siapa Saja Yang Menjadi Tokoh Dalam Cerita Tersebut Atau Pelakunya Siapa Saja Tadi Pelakunya Adalah Ayah Nah Bagaimana Wataknya Kalau penokohan Itu bisa Disertai Wataknya Ayah Itu Berwatak Baik Suka Mendidik Dan Pelaku Yang Kedua Adalah Aku Nah Aku Ini Adalah Wataknya Baik Atau Mungkin Ditambah Yang Lain Ya Baik Taat Dan Sebagainya Kemudian Unsur Intrinsik Yang Keempat Adalah Alur Alurnya Bisa Dikatakan Mundur Karena Apa Tadi Diceritakan Disinilah Ayah Dulu Berarti Peristiwa Lampau Diceritakan Lebih Dulu Baru Peristiwanya Yang Sekarang Yang Sekarangnya Baru Ini Lamunan Kubuyar Ketika Telapak Kaku Yang Mencelup Air Ya Masa Lalunya Diceritakan Dulu Kemudian Baru Menuju Masa Sekarangnya Ini Mundur Kemudian Amanat Amanatnya Hendaknya Pelajaran Atau Pendidikan Yang Pernah Dikenalkan Atau Diajarkan Orang Tua Kepada Kita Selalu Diingat Atau Dikenang Ini Amanatnya Kemudian Yang Keenam Adalah Sudut Pandang Yaitu Sudut Pandang Orang Ketiga Karena Apa Dikatakan Orang Ketiga Dalam Tekst Cerita Tersebut Atau Penggalan Cerita Tersebut Menggunakan Nama Namanya Siapa Disitu Adalah Ayah Dan Aku Kemudian Maaf Ini Sudut Pandangnya Berarti Orang Pertama Nah Maaf Ya Ini Orang Pertama Karena Yang Menjadi Pelaku Utama Adalah Aku Ini Maaf Ini Ada Kesalahan Sedikit Kemudian Gaya Bahasanya Adalah Menggunakan Bahasa Non Formal Kita Lihat Mengapa Menggunakan Bahasa Non Formal Kita Lihat Dulu Ini Ada Kata Namunan Kubuyar Nah Ini Berarti Menggunakan Bahasa Yang Non Formal Jadi Bukan Bahasa Yang Formal Atau Bahasa Yang Resmi Tapi Yang Tidak Resmi Ini Untuk Menunjukkan Gaya Bahasanya Yang Digunakan Anak Anak Tugas Yang Harus Kalian Kerjakan Dan Dikumpulkan Nanti Kalian Juga Menganalisis Penggalan Cerpen Ini Saya Mengambil Hanya Penggalan Saja Tidak Yang Utuh Karena Kalau Nanti Utuh Terlalu Banyak Yang Ada Di Di Sini Saya Memberikan Penggalan Coba Diperhatikan Nanti Tugas Ini Kalian Tulis Di Kertas Folio Kemudian Ditulis Teknya Dulu Baru Anak Anak Nanti Menuliskan Unsur Unsur Intrinsiknya Disertai Bukti Seperti Tadi Yang Saya Contohkan Di Atas Tadi Sekali Lagi Nanti Kalau Mengerjakan Di Folio Jangan Lupa Tulis Nama Lengkapnya Kelas Dan Nomor Absen Pengumpulan Berarti Kalau Kalian Nanti Bisa Langsung Mengerjakan Dan Mengumpulkan Juga Bisa Setidaknya Paling Akhir Besok Biar Tidak Numpuk Numpuk Pekerjaan Hujan Mulai Reda Hujan Mulai Reda Matahari Hampir Tenggelam Dari Jauh Terdengar Suara Geri Dan Yanti Fikri Kita Kumpul Aku Pun Beranjak Dari Sudut Kubuk Menghampiri Sumber Suara Kita Harus Menyusun Strategi Di Saat Ini Kata Geri Penanggung Jawab Ekspedisi Tim Mapala Puncak Gunung Betung Fikri Ningsih Dan Firman Kalian Harus Siap Menghadapi Kemungkinan Terburuk Kita Harus Siap Bertahan Di Kubuk Ini Dengan Perut Lapar Hingga Cuaca Semakin Membaik Jalan Setapak Yang Akan Kita Turuni Sangat Berbahaya Untuk Keselamatan Kata Geri Meyakinkan Ini Anak-anak Sedikit Ini Coba Nanti Dikerjakan Di Kertas Folio Bergaris Seperti Biasanya Baiklah Anak-anak Materi Cerpen Kali ini Saya Akhiri Sekian Mungkin Kalau ada Kata-kata Atau mungkin Itu tadi Ada jawaban Yang kurang Tepat Tapi Saya Luruskan Bahwa Disitu Tadi Adalah Sudut Pandangnya Adalah Sudut Pandang Orang Pertama Nah Sebelum Kita Akhiri Pembelajaran Hari ini Marilah Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Rabi Alamin Saya Akhiri Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax